Hai guys, Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Okesam beberapa hari ini market lagi gak menarik ya karena lagi ada peraturan baru terkait saham-saham yang memiliki tato ini contohnya tuh ya dari Aba, Agar, Bacang ya ini sampai ada sekitar 223 ya disini ya Pure, Real, Tele, apalagi nih Tegra, terus yang terbaru tadi ada yang nanya sih terkait NIKL mana ya JKL, MN Net TV itu ya dan lain masih banyak lagi ya disini ya jadi memang masih banyak yang wide and see buat market nah Alhamdulillah masih dikasih rejeki hari ini kita dari IRA nah IRA ini sebenarnya sudah saya rekom dari tanggal 25 Maret ya beli dekat M5 Daily Stop Loss 535 area buy saya Rp 545,50 dan Alhamdulillah hari ini IRA tertinggi di Rp 625 Alhamdulillah dan masih banyak lagi ya dan saya hari ini akan memberikan 3 aja deh ya 3 rekomendasi saham uptrend nah ini kenapa saya merekomendasikan saham uptrend dikarenakan kalau saham uptrend itu kan sudah beberapa kali saya jelaskan kemungkinan naiknya ya namanya uptrend ya kemungkinan naiknya besar nah jadi bagi kawan-kawan yang low resiko atau newbie atau bingung mau beli apa beli saham uptrend aja nah ya jadi jangan bingung cari saham apa dan ini adalah 3 saham uptrend yang masih masuk dari pantauan oke saham oke nah sebelum saya merekomendasikan 3 saham tersebut kawan-kawan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini ya buat kawan-kawan semua semoga yang like dan komen diberikan rezeki berlimpah dari segala arah oke Alhamdulillahirrohabilalamin terima kasih buat kawan-kawan semua dan 3 rekomendasi saham oke saham yang pertama adalah TEMAS ya nah kenapa TEMAS masuk dari rekomendasi oke saham ini adalah saham uptrend yang sudah memang masuk dari oke saham analisa ya dan juga memang sudah masuk dari rekomendasi oke saham nah bisa dikasih tahu bahwa TEMAS ini dikategorikan uptrend ya kalau ngeliat dari garis moving average dia sudah berada di atas garis moving average aman berarti saham uptrend dilihat kalau ngeliat dari ya indikator-indikator bisa dikatakan bandar detektor oke MACD oke oke ya berarti sudah masuk melihat dari akumulasi saham ini juga dikategorikan ada akumulasi ya jadi sudah masuk dari 3 apa syarat saham uptrend yang oke saham rekomendasikan nah itu ya sudah masuk di saham rekomendasikan oke saham ketika dia sudah naik di atas garis trend oke nah yang pertama itu kan kenapa kita lihatnya itu adalah trend kedua kita melihat dia itu adalah volume ketiga kita melihat adanya akum nah dan sini sudah masuk semua ya ada uptrend volume dan juga akum nah kalau kita melihat bongkar temas dari cat 5 menitannya oke kita lihat ya nih temas dari cat 5 menitannya kita akan perhatikan bahwa temas ini juga ketika di sini ya di jam setengah 4 mendekati closing ini ada volume buy ya sudah tinggal kita kawal dan alhamdulillah ini temas juga sudah masuk dari rekomendasi oke saham ya temas ini kita saya cari ya temas alhamdulillah nih temas sebenarnya nggak ya hari ini rufsa kalau lihat histori dividennya agak menarik tuh ikut trendnya saya pak tuh ini hari ini ya nih saya rekomendasi temas itu di tanggal 25 Maret ya dan ini belum jalan sebenarnya tapi sudah alhamdulillah sudah cuan ya dari harga 166.167 itu sudah saya rekomendasikan dan hari ini closing di 170 ya menurut saya sih ini masih menarik jadi jangan katakan wah oke saham sudah punya harga bawah nih tinggal dia jualan ya nggak juga sih memang karena kalau kita mengikuti trend kita akan dapatkan cuan yang lumayan jadi ikuti trendnya begitu juga ketika saya rekomendasikan IRA kemarin ya dalam keadaan koreksi kok saya mal akum ya karena trendnya masih bagus alhamdulillah hari ini kita panen ya dan saham merekomendasikan oke saham yang kedua itu adalah gula nah keluarga oke saham pasti paham banget nih dari gula gula ini sudah saya rekomendasikan dari harga berapa buat kawan-kawan di keluarga oke saham dari kawan-kawan keluarga oke saham yang nonton video ini pasti tahu ya saya sudah rekomendasikan gula dari mana karena kita mengikuti trend dari saham ini saham ini naik ya walaupun naiknya perlahan dia perkiraan naik itu hanya per hari itu kisaran satu sampai tiga persen ya habis itu turun lagi jadi memang slow kayak siput gitu ya tapi saham ini terus naik nah jadi pertanyaannya oke saham sudah rekomendasikan dari harga berapa nah saya jujur aja saya sudah rekomendasikan dari gula itu dari harga kisaran 420 bisa dicari di ya kalau keluarga oke saham paham ya dan ini sudah saya katakan targetnya ke harga berapa ini kalau kita melihat dari sini target gula itu adalah di gap disini ya nah harga berapa itu gap kita tunggu ya karena kita punya harga bawah lah kok ini malah di rekom juga oke saham sudah punya harga bawah ya enggak juga ya karena memang kan saya katakan saham uptrend itu ya jangan lihat kita punya harga bawah memang kita memang kawal dari bawah ya jadi jangan tanyakan tapi ini masih bagus ya dengan target dekat adalah gap ya ini adalah saham uptrend jadi ini intinya adalah kita beli saham-saham yang uptrend nah kalau sahamnya itu sudah uptrend ya santai aja ya tuh gula juga ketika melihat di closing tuh juga ada volume buy walaupun volume buy-nya enggak gede karena saham ini agak sepi jadi memang yang masih sepi itulah yang ya kita santai ya jadi enggak usah takut ya nah yang masih santai nanti kalau ketika dia sudah rame dan juga volumenya sudah luar biasa ya kita tinggal panen oke saham terakhir yang saya rekomendasikan adalah indi oke ya ayo ini keluarga oke saham juga paham ini adalah rekom saya ya indi nah indi ini kalau kita perhatikan nah disini ya disini membentuk 3 candle kita fokus di 3 candle terakhir oh enggak bisa digedein lagi ya 3 candle terakhir tuh ya candle merah doji dan juga candle hijau ayo itu adalah pola apa itu adalah bullish doji star ya ya walaupun terlihat disitu bullish doji star pembalikan arah tapi kalau melihat dari garis moving average saham ini memang dalam kategori kan uptrend dengan ya kalau target kuatnya adalah MA200 ya di kisaran 1750-an kenapa saya rekomendasikan indi karena indi ini sudah lama sekali mencoba untuk naik di MA50 lalu turun kembali dan dia sudah cukup lumayan nih naik dan juga menurut saya sih harga batubara cukup bagus ya minggu ini semoga aja saya ramalkan kayaknya batubara bagus deh untuk minggu ini akumulasinya masih enggak terlalu bagus tapi ini saham uptrend yang cukup menarik ya karena disini bandarnya maintain ya tuh bandar detektor menunjukkan ada yang jaga tuh disitu jadi ya sudah kita beli aja apalagi sekarang masih sideways nah jadi belum terlambat kawan-kawan untuk beli di saham indi dengan targetnya ada resist 1625 lalu 1700 up oke buat kawan-kawan semua kalau kita lihat dari chart 5 menitannya tuh disini juga ada volume-volume beli ya walaupun enggak terlalu gede tapi ini harganya cukup lumayan jadi ya duitnya juga lumayan deh ya disitu ya nah ya itu adalah tiga rekomendasi saham yang bisa kawan-kawan pantau ini adalah saham-saham di oke saham ya yang pertama adalah tadi saya merekomendasikan temas kedua saya merekomendasikan gula dan terakhir adalah indi nah tinggal dipilih aja mana yang menarik buat kawan-kawan semua apabila sesuai ya dengan analisa kawan-kawan yuk monggo kalau seandainya nggak cocok jangan diikutin ya jadi jadilah trader smart jadi harapan saya kawan-kawan bisa rekom dari manapun kawan-kawan harus analisa kembali oke yuk bagi kawan-kawan yang ingin bergabung dan trading bareng bersama kita belajar analisa bareng bersama kita di keluarga kesam bisa hubungi admin di 0896 123 31428 dan ada di deskripsi ya itu aja buat kawan-kawan semua terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati